Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Oke bos, kali ini kita akan mengalur cerita manhua terbaru ya Yaitu bocil botak terkuat di bumi Wah wah wah, ini masih baru nih bos Ya, ini sangat menarik sekali ya bos alur ceritanya Jadi akan saya bawakan Dan oke, seperti apa kisahnya Kita langsung aja lagi cap cus Scene diawali dari tempat gym di Korea Dan disitu ada kamar kos kecil yang berisik Ternyata ada seorang youtuber yang sedang live Ia sedang live mengenai hidup sehat menjadi bodybuilding Karya Sun Jin Yang di abad ke-8 Wah wah wah, ada Sun Jin Yang Gak hanya konten hidup sehat Ia juga sedang konten bulking Jadi karena sedang bulking Ia pun konten mukbang Hajar makan-makan-makan banyak Biar badan membesar Otot terlihat mantap Minum soju biar seger Dan ternyata pria itu namanya Choi Kang Hyuk Seorang mantan tentara Korea Yang pensiun dini Karena cedera saat latihan gabungan Cederanya lumayan parah Sampai ia ditandu untuk perawatan Tapi ternyata setelah operasi patah tulang Ia susah untuk bergerak Walaupun akhirnya ia bisa berjalan kembali Tapi butuh banyak latihan fisioterapi untuk memulihkan otot-ototnya Dan akhirnya Ia memutuskan untuk menjadi bodybuilding Memakan banyak protein Untuk memperbesar masa ototnya Dan membuat channel youtube Bernama Choi Kang Hyuk Trainer hidup sehat menjadi bodybuilding Makan banyak itu perlu bro Untuk membangun masa otot kalian Makan sepuasnya bro Ini dikenal dengan bulking Dimana seorang bina raga Akan makan sampai kenyang Tanpa ada larangan Tapi Cuman sekali saja ya bro Jangan lakukan terus menerus Masa bulking terus menerus Itu namanya Menggemukkan diri bos Kalian harus seperti aku bos Sampan dengan bodybuilding Mantap dah bos Dan ya Setelah sukses dengan channel youtubenya Ia malah mengalami kondisi sulit Dimana Covid-19 Tiba-tiba menjangkit Seperti zombie di Korea Dan pemerintah Korea Melarang warganya Untuk berkeliaran di luar rumah Semuanya harus di karantina Tanpa terkecuali Waduh dah Bisnis gymnya Dan juga trainingnya Telah ditutup total Karena larangan pemerintah itu Ia shock berat Karena ia baru membuat gym ini Jadinya Ia tidak punya penghasilan Dari gymnya ini Waduh Waduh Gimana dah Mana harus biar secilannya lagi Gak ada pemasukan sama sekali Dan akhirnya Kang Hyuk Cuman bisa live streaming Tapi Malah nangis live-nya Aduh Apes bener Tapi Tenang saja Pemirsa Aku seorang profesional training Aku Harus kuat Kalian juga harus kuat ya Menghadapi corona ini Jangan menyerah Tapi setelah live streaming selesai Malah shock berat Aduh duit habis Mana tabungan buat ngecil apartemen Dan juga Alat-alat gymnya ini Kampret bener Puyang ini mah Ya dah lah Bodoh amat Kemudian ketika Ia vaksin corona Kang Hyuk diberitahu Oleh dokter yang mengeceknya itu Kalau Kang Hyuk tidak bisa divaksin Karena mengalami penyakit Yaitu Cancer Waduh Kena cancer Soalnya Dalam tubuh Kang Hyuk ini Ternyata Penyak serpihan besi berkarat Yang tidak diketahui Dan itu tertanam Dalam tubuhnya Selama bertahun-tahun Mungkin Itu sisa-sisa latihan perang dulu Dan itu Mengakibatkan Kang Hyuk Terkena cancer darah Gas Wadah ini Informasi dari dokter itu Membuat Kang Hyuk Shock berangat Ia seperti Disambar petir Lantas Apa yang harus aku lakukan Dokter Apa penyakitku Masih bisa diobati Untungnya Anda ini seorang binaragawan Jadi Sel kanker Anda Tidak berkembang dengan cepat Jadi selama Anda Mau mengkonsumsi Makanan sehat Minum air putih Tidak lagi alkohol Maka Anda dapat Menangani sel kanker Dalam tubuh Anda Jangan menyerah Kang Hyuk Walaupun Anda Mengalami kebotakan Tapi Setidaknya Anda Akan bertahan Njir Botak Malah jadi om Jadi kok buser Waduh Jadi youtube podcast Channel Kang Hyuk Nantinya Mana masih Jom lagi Gimana punya cewek Cantik Kalau botak Di usia produktif Nasib Nasib Dan ya Akhirnya Kang Hyuk pun pulang Di apartemennya Dan ia mulai Karantina Mandiri Soalnya Ia tidak Divaksin Jadinya Ia disuruh Untuk karantina total Duh Bosen banget Dah Cuk-cuk Ngapain ya Enaknya Daripada boring Buka youtube aja Eh buka youtube Malah ada iklan Baca novel webtoon Dibukalah sama si Kang Hyuk Ia pun melihat novel Disitu yang tersedia ya Wah melihat itu Ia mengingatkan masa lalunya Dimana saat masih kecil Orang tuanya memiliki Toko buku Dan disitu Kang Hyuk kecil Sering baca komik Dan juga novel Bergambar Yang gendernya Action Ini sangat hebat sekali Ini bisa untuk mengenang Masa lalu Kang Hyuk pun tertarik Dengan satu novel Yang judulnya Shaolin Mong Chronicle Murim Gak Gyeong Wah komik yang dulu Pernah ia baca ini Tapi belum tamat Kang Hyuk pun Mau membacanya kembali Dan buke lah Langsung dibaca Wah 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 Sangat bagus ceritanya Seolah-olah Cerita menjadi dewasa Sedikit demi sedikit Cirna Dan berubah menjadi Bocil kembali Dan ia sangat menikmati Membaca novel ini Sampai akhirnya Ia pun tertidur Ia tidur Apa modar sih itu ya Gak ada keterangannya bos Yang jelas Ketika ia sedang tidur HP Kang Hyuk Malah langsung bersinar terang Dan tiba-tiba Gelap menghadang Kang Hyuk sadar Kalau ia tertidur Dan dibangunkan oleh seorang Jin Mujin Woy Jin Mujin Waduh Jin Mujin Bangun lah Waduh Diteriakai seperti itu Kang Hyuk terbangun Ia bingung Kenapa Ia dipanggil Mujin Ia kaget Siapa kau botak Kenapa kau berteriak Saat aku tidur Eh ala botak Kau siapa Dan dimana Kenapa abatemenku Berubah seperti ini Kau ini bicara apa Mujin Cepat 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 Kita harus segera berlari Menuju pemanasan Semuanya sudah berkumpul Cepat lari Mujin cepat cepat Woy bocil Kau ngomong apa sih Aku tidak paham Lagian kau ngapain di rumahku Ini corona Ini sedang karantina Bisa-bisanya kau masuk ke apartemenku Bahaya tau Lah bocil Corona Karantina Kau ini ngomongnya Kenapa sih Mujin Mujin Kau itu malah lebih bocil dariku Aku ini Lebih besar darimu Sadar dirilah Apakah kau masih tidur dan bermimpi Waduh Bentar Bentar Aku Kang Hyuk Seorang pelatih gym Yang aku buat sendiri Aku tingginya 185 cm Beratku 90 kg Tapi kenapa aku pendek Tubuhku Terasa ringan lagi Woy bocil botak Aku tidak paham Dengan apa yang kau katakan Dan juga Ini dimana Bangunannya serba kayu Furniturnya juga serba kayu Dan lagi Tubuhku pendek Begini Jir Nah malah botak juga Apa-apaan ini Kenapa aku jadi botak Ampun dah Ini tubuh siapa Kemana larinya tubuh Berototku Waduh Dan Tum Jir Suara dentuman Apa itu Mengerikan sekali Woy bocil Tolong dijawab Sebenarnya Ini dimana Suara apa itu Rumah apa ini Kenapa Bengong doang Dan juga Kau dari tadi Memanggilku Mujin Itu terdengar Seperti karakter Di komik Shaolin Monk Chronicle of Murim Wajir Beneran Ini tubuh bocil Yang bernama Mujin Kuampret Gue terisekai Ini Waduh Waduh Bahaya Tapi Alhamdulillah Aku terisekai Dan terbebas Dari kanker Dan mendapatkan Tubuh baru Luar biasa Apa kau sudah Sadar Mujin Kau ada di Kuil Shaolin Taishin Kau kenapa Lupa ingatan Apa gara-gara Makan Tiga hari Aman 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 Aku sudah Makan Wah Mantap Ini luar biasa Aku tidak mengira Bakal menjadi Bocil Mujin Ini Gila Ini mah Oke lah Tidak buruk juga Cepatlah Mujin Cepat Kita sudah Terlambat Oke Aku akan Mengikutimu Larilah Ya Dua bocil Itu pun Lari Ia berlari Bersama Menuju ke Halaman Kuil Makan Tapi Terlambat Di hari pertama Kau harus Mendapatkan Pelajaran Teriak Teriak Seorang Senior Shaolin Kepada Mujin Dan Temannya Itu Wah Itu Dia Instruktur Pertama Yang menjadi Guru Pertama Di Shaolin Murim Chronicle Wah Beneran Orang Bengor Ada di Sydney Gile Tapi Tapi Kalau Seperti Ini Artinya Latihan Yang harus Diikuti Adalah Jongkok Setengah Badan Atau Squad Jongkok Itu Latihan Kuno Disini Mereka Harus Bertahan Untuk Jongkok Setengah Badan Dalam Waktu Berjam Jam Ini Adalah Latihan Untuk Menguatkan Paha Pinggul Lengan Dan Kaki Tapi Menurut Mujin Yang Mana Ia Adalah Seorang Kang Hyuk Sang Trainer Bully Building Latihan Bos Jendera Sendik Semuanya Perbaiki Posisi Kalian Mulailah Dengan Posisi Kuda Jongkok Lah Namanya Kuda Jongkok Aneh Bener Ini Mas Squad Bos Bukan Kuda Jongkok Mujin Jadi Ngelak Pengalaman Kang Hyuk Dulu Ia Selalu Mengangkat Beban Naik Turun Dengan Posisi Squad Dan Tidak Ditahan Ini Saja Berbahaya Jika Dilakukan Terus Menerus Tanpa Jedah Dan Juga Ketika Rehabilitasi Setelah Pensi Sudah Militer Dia Juga Diberitahu Posisi Pull Up Yang Benar Dan Tidak Membebani Otot Supaya Masa Otot Bisa Bergembang Tidak Dipaksakan Dan Menjadi Padat Lah Ini Malah Disuruh Bertahan Dengan Posisi Jongkok Kuda Otot Otot Para Bocil Ini Kesakitan Ini Terlalu Beresiko Ini Adalah Pondasi Untuk Kalian Belajar Seni Beladiri Shaolin Jaisin Jadi Lakukan Dengan Benar Tahan Posisi Itu Sampai Satu Jam Kedepan Bagus Tetap Pada Posisi Jika Kalian Merasa Lelah Maka Paksalah Buat Diri Kalian Terbiasa Dengan Latihan Ini Karena Ini Akan Kalian Lakukan Setiap Hari Minimal Tiga Jam Sehari Teriak Si Senior Apa Apaan Senior Ini Ini Mah Menyiksa Tubuh Gak Ada Manfaatnya Sama Sekali Cuman Bikin Badan Pegel Dah Moga Benar Melakuin Kayak Gitu Tapi Sebagai Trainer Dari Body Building Ini Adalah Latihan Yang Tidak Bisa Dibiarkan Kehidupan Ini Adalah Impianku Aku Tidak Mau Kehilangan Kehidupan Ini Dengan Latihan Yang Tidak Efektif Seperti Ini Senior Kau Salah Apa Benar Dengan Melakukan Ini Kami Menjadi Kuat Ini Hanya Melukai Diri Kami Teriak Mujin Keras Kepada Senior What The Hell Baru Kali Ini Ada Murid Baru Yang Berani Berbicara Di Hadapan Senior Saulin Disitu Juga Ada Guru Saulin Berani Beraninya Ini Bocil Murid Murid Yang Kaget Apa Apaan Tuh Bocil Kenapa Dia Berani Sekali Berbicara Lantang Seperti Itu Ini Sangat Sangat Tidak Ngotak Senior Bodo Amat Woy Dasar Bangke Berani Beraninya Kau Berbicara Seperti Itu Ini Adalah Latihan Dasar Seni Bila Diri Saulin Ini Telah Kami Lakukan Selama Ratusan Tahun Kau Berani Sekali Mengkritik Teknik Latihan Yang Telah Diwariskan Turun Menurun Perhatikan Bicaramu Murid Tolol Lihat Posisimu Murid Baru Dasar Gak Ngotak Jir Senior Yang Lain Ikut Marah Marah Ya Lagian Teknik Dasar Kayak Gitu Diprotes Sama Murid Baru Lagi Baru Dateng Bos Malah Marah Marah Ya Auto Diamuk Dah Tapi Mujin Yang Merupakan Kang Hyuk Sebagai Seorang Ten Buri Building Tetap Ada Pendiriannya Ya Tetap Menyuarakan Bahwa Latihan Ini Salah Ini Bisa Membuat Otot Dan Juga Persendian Menjadi Cedera Sama Halnya Ketika Dulu Ada Peserta Didik Kang Hyuk Yang Berlebihan Dalam Melakukan Satu Gerakan Ia Menegurnya Untuk Mengistirahatkan Tubuhnya Supaya Tidak Tegang Kalau Dipaksakan Akan Berbahaya Kau Benar Tidak Tau Posisimu Ya Kau Cuman Murid Shaolin Yang Baru Masuk Kau Malah Mengatakan Bahwa Teknik Ini Salah Apa Hak Mengatakan Itu Boca Udik Waduh Benar Juga Kang Hyuk Jadi Sadar Dia Kan Sedang Diposisi Sebagai Mujin Di novel Shaolin Murim Chronicle Mujin Ini Adalah Seorang Bocil Biasa Malah Lupa Gue Ini Bukan Siapa Siapa Disini Tapi Bono Amat Udah Kadu Ngomong Mujin Pun Menjelaskan Kalau Teknik Tersebut Memang Akan Menyebabkan Cedera Pada Cartilage Atau Tulang Sendi Mungkin Sekarang Tidak Terasa Tapi Jika Dilakukan Terus Menerus Secara Berlebihan Maka Karir Pendekar Shaolin Akan Tamat Karena Mereka Kebanyakan Latihan Seperti Ini Jadi Mereka Semua Akan Mengalami Cedera Sendi Aku Melakukannya Selama Bertahun Tahun Dan Aku Baik Baik Saja Tidak Ada Cedera Di Sendih Sendik Sendiku Sangat Sangat Oke Senior Yang Lain Juga Sama Lantas Kenapa Kami Baik Baik Saja Tol Kau Itu Ngaco Otak Mu Itu Sengkri Maaf Senior Saya Bukanlah Seorang Ahli Beladiri Tapi Ini Terkait Dengan Titik Lemah Jika Kita Memang Ingin Menjadi Seorang Ahli Beladiri Yang Hebat Kita Juga Harus Memperhatikan Tubuh Kita Senior Tapi Jika Kau Memang Melakukan Hal Tersebut Selama Bertahun Tahun Itu Artinya Kau Juga Memiliki Titik Lemah Yang Dapat Dengan Mudah Dikalahkan Oleh Musuh Bahkan Musuh Juga Dapat Memahami Dengan Mudah Kelemahan Dari Beladiri Shaolin Semua Itu Karena Hal Sepeles Seperti Ini Duh Kau Bikin Gue Puyang Aja Cuk Apa Anda Kelemahan Kelemahan Sudah Ikuti Saja Perintah Aku Cuk Gak Usah Banyak Teori Ikuti Saja Dan Jalankan Berarti Memang Teknik Senibela Dari Shaolin Ini Tidak Berkembang Ya Padahal Sudah Beratus Ratus Tahun Dilakukan Masih Melakukan Itu Itu Aja Kalau Gitu Mah Kalian Bakal Kalah Dengan Mudah Jika Diserang Oleh Musuh Yang Tau Titik Lemahan Kalian Wadah Jaga Mulutmu Bocil Sok Tau Tarik Ucapanmu Itu Kau Sudah Menghina Senibela Dari Shaolin Aku Tidak Menghinanya Seniorku Aku Hanya Memiliki Pandangan Yang Berbeda Dengan Teknik Latihan Ini Aku Tidak Bisa Melakukan Hal Itu Terus Menerus Jika Aku Mau Berkembang Dengan Senibela Dari Ini Maka Aku Merasa Menjadi Pendekar Shaolin Bukan Jawaban Yang Tepat Karena Hanya Akan Merusak Tubuh Saja Waduh Waduh Kok Ngomong Apa Barusan Malah Melong Senior Aku Katakan Sekali Lagi Senior Senibela Diri Shaolin Tidak Bisa Berkembang Jika Dilakukan Hanyalah Merusak Tubuh Kami Kami Masih Muda Kami Memiliki Tubuh Yang Sudang Berkembang Maka Kekuatan Kami Bukanlah Dari Ketahanan Fisik Tapi Pertumbuhan Kami Itulah Yang Aku Maksud Ucap Kang Hyuk Muda Trainer Waduh Waduh Mendengar Itu Mulit-mulit Baru Jadi Ragu Apa Memang Benar Yang Dikatakan Oleh Mujin Kalau Melakukan Itu Terus Menerus Bakal Cedera Otot Ini Bahaya Kalau Dilakukan Aku Rasa Kau Bisa Mengetih Dengan Bertanya Kepada Guru Shaolin Dia Pasti Sudah Merasakannya Wadidaw Nih Bocil Gak Tahu Sopan Santun Malah Main Tunjuk Itu Guru Shaolin Terhormat Kenapa Malah Menenteng Kau Sudah Hilang Akal Ya Dan Tiba Tiba Guru Shaolin Menghirup Nafas Dalam Dalam Dan Suara Keras Menceking Telinga Setiap Orang Yang Ada Disitu Mujin Juga Merasakan Kekuatan Yang Besar Menyambar Kedirinya Gile Bener Ini Kekuatan Apa Cok Semua Yang Ada Disitu Langsung Menutup Telinga Karena Suaranya Terlalu Menyakitkan Setelah Itu Guru Shaolin Berjalan Ia Mengikuti Mujin Ia Mengatakan Kalau Mujin Memiliki Seni Beladirinya Sendiri Kalau Memang Mujin Tidak Mau Berlatih Seperti Itu Maka Tidak Usah Menjadi Murid Shaolin Seni Beladiri Shaolin Adalah Seni Beladiri Keseimbangan Keselerasan Dan Juga Kekuatan Kami Memadukan Itu Semua Menjadi Satu Teknik Yang Mana Itu Semua Dimulai Dari Dasar Dan Juga Teknik Itulah Yang Bisa Menyelamatkan Para Shaolin Dari Serangan Demon Apa Kau Mengerti Murid Baru Jika Merusak Tubuh Adalah Keseimbangan Dan Keselerasan Maka Apa Bedanya Dengan Demon Yang Suka Merusak Guru Wanjir Malah Dijawab Ini Bocil Ia Punya Otak Dengan Segudang Pertanyaan Malah Guru Shaolin Merasa Bocil Ini Sangat Berbeda Dengan Bocil Bocil Lainnya Di Saat Yang Lain Bersemangat Untuk Latihan Bocil Malah Mengkritik Sepertinya Sang Guru Merasa Kalau Ia Baru Melihat Pendekar Hebat Akan Lahir Ia Tidak Mau Kehilangan Bocil Ini Tapi Ia Juga Perlu Dididik Oke Kalau Gitu Aku Akan Turut Keinginan Tapi Ada Tantangan Yang Harus Kau Penuhi Kau Harus Menyelesaikan Tantangannya Aku Berikan Kalau Tidak Aku Akan Berbuat Sesuka Hati Kepadamu Walau Dikasih Tantangan Apa Apaan Guru Ini Mujen Jadi Takut Mendengarnya Ngugung Kesenilah Ucap Guru Shaolin Yang Memanggil Muridnya Dan Muncullah Murid Shaolin Tahun Kedua Yang Sudah Belajar Teknik Dasar Selama Satu Tahun Badannya Besar Tinggi Juga Itu Ya Gila Ini Mah Siap Guru Mugung Disini Aku Harus Mengajar Bocil Kurang Ajar Ini Guru Kau Lihat Seniormu Itu Dia Telah Selesai Dengan Teknik Dasar Yang Kau Kritik Itu Sekarang Aku Akan Memberimu Kesempatan Untuk Membuktikan Teknik Itu Jika Memang Dia Memiliki Kelemahan Seperti Yang Kau Katakan Tadi Apa Kau Siap Kau Akan Aku Beri 7 Hari Untuk Latihan Dengan Teknik Sendiri Setelah 7 Hari Kau Akan Sparring Melawan Mugung Siap Guru Aku Akan Melakukannya Jir Mugung Kesal Banget Dengan Nibu Oca Gak Ada Takut Takutnya Oke Dah Dalam 7 Hari Berlatih Langsung Kamu Jika Setelah Itu Kau Kalah Melawan Mugung Kau Akan Berlatih Teknik Saulin Secara Menyeluruh Tapi Jika Mugung Kalah Kau Bebas Mau Melakukan Apapun Yang Kau Mau Semuanya Kembali Ke Posisi Bertunjukan Telah Selesai Siap Master Wah Teman Mujin Merasa Gile Dengan Mujin Itu Guru Ye Chun Itu Guru Seorang Pendekar Saulin Yang Terkenal Dengan Kehebatannya Kok Malah Dengan Santainya Berbeda Pendapat Dengan Guru Ye Chun Gile Memang Si Mujin Aku Bangga Kepadamu Mujin Tapi Aku Harus Latihan Dan Akhirnya Semua Senior Di situ Pun Menjadi Kesal Dengan Bocil Baru Itu Mereka Merasa Guru Ye Chun Tidak Tegas Dengan Bocil Mujin Murid Baru Juga Merasa Kesal Masa Mereka Harus Susah Payah Latihan Seperti Ini Sedangkan Si Mujin Malah Melakukan Apa Yang Ia Inginkan Ini Tidak Adil Si Senior Yang Menjadi Islok Terjuga Kesal Buang Ngedah Kita Lihat Saja Selama Tujuh Hari Kedepan Ia Akan Menjadi Bonyok Kau Akan Bebek Belur Bocil Kecil Tolol Dan Wokina Beberapa Saat Kemudian Saat Ini Mujin Sedang Ngos Ngosan Ia Sedang Latihan Dengan Teknik Ngosan Yaitu Skuat Ia Jongkok Kuda Dengan Posisi Naik Turun Naik Turun Secara Berirama Jadi Itu Akan Menguatkan Otot Kaki Sampai Otot Paha Dan Ketika Sudah Tegang Mujin Langsung Mengistirahatkan Otot Selama 30 Detik Ini Sangat Penting Untuk Mengalirkan Darah Pada Otot Yang Bekerja Dan Membuat Metabolisme Tubuh Menjadi Terjaga Tapi Ada Senior Yang Protes Karena Ia Memiliki Gerakan Yang Berbeda Dengan Murid-murid Yainnya Lah Emang Kenapa Guru Ye Jun Sudah Mengizinkanku Kenapa Anda Protes Hei Hei Biarkan Dia Seperti Itu Keurus Saja Murid-murid Yang Lain Perintah Guru Ye Jung Kepada Senior Tersebut Yah Siaplah Dengan Kebebasan Ini Mujin Dapat Berlatih Dengan Optimal Walaupun Teman-teman Murid-murid Baru Lain Merasa Kesel Dengan Mujin Soalnya Ia Bisa Istirahat Kapanpun Sedangkan Murid Yang Lain Harus Terus Menerus Berada Di Posisi Squad Tanpa Bergerak Mereka Kesakitan Menahan Diri Dari Posisi Tersebut Itu Yah Bang Benerini Orang Kenapa Kita Diperlakukan Berbeda Aku Juga Mau Protes Biar Kayak Mujin Sudahlah Diam Saja Lakukan Tugasmu Yah Bendengan Murid-murid Baru Pada Ngoce Bisik-bisik Seperti Itu Guru Yejung Bener-bener Kesal Dia Terus Mengatakan Amitabah 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 Yah Biar Tenang Hatinya Gitu Ya Tapi Tetap Saja Jengkel Ngedumel Dan Mungkin Keesokan Harinya Di Pagi Hari Pagi Ini Mujin Mau Sarapan Tapi Tampaknya Mujin Berwajah Kesar Gimana Gak Kesal Orang Makannya Cuman Sorghum Sama Oseng Oseng Sayur Jir Makanan Apaan Ini Cuk Ini Mah Makanan Untuk Diet Gue Lagi Pembentukan Otot Bukan Lagi Diet Bener-bener Salah Ini Semua Saulin Ini Bener-bener Gak Bisa Berfikir Apa Ya Murid-murid Yang Lain Juga Mendapatkan Makanan Yang Sama Bahkan Para Senior Juga Para Instruktur Juga Mendapatkan Makanan Yang Sama Duh Makannya Kayak Gini Semua Gak Ada Protein Pikir Mujin Sambil Membayangkan Daging-daging Yang Penuh Protein Tapi Adalah Barangkali Nanti Malam Makannya Beda Tapi Waduh Dah Sama Aja Kesokan Harinya Jir Kampret Sama Aja Wadidaw Ini Gimana Sih Gak Bisa Dibiarkan Ini Mah Ini Makanan Apaan Kenapa Setiap Hari Seperti Ini Emangnya Aku Kambing Apa Disuruh Makan Kayak Gini Mulu Woy Senior Kenapa Kau Diam Saja Mendapatkan Makanan Seperti Itu Apa Dari Dulu Tidak Ada Yang Protes Dengan Menu Makanan Seperti Ini Jagah Ucapan Mujin Kita Sedang Makan Jangan Buat Ulah Disini Sudah Cukup Kau Bikin Ulah Di Lapangan Latihan Tidak Disini Juga Mujin Dasar Junior Gak Tau Di Untung Kau Akan Aku Sikat Aja Biar Kau Bisa Paham Pelajaran Shaolin Aku Sudah Muak Aku Sudah Kesal Dengan Mujin Aku Gak Takut Cuk Aku Cuman Mau Minta Protein Mana Protein Aku Ingin Makan Protein Untuk Pertumbuhanku Aku Ingin Protein Mana Protein Di Saat Sedang Marah Ada Seorang Yang Masuk Ke Ruangan Makan Mujin Kaget Karena Yang Masuk Cukup Besar Badannya Senior Senior Disitu Juga Jadi Diam Tidak Berani Bersuara Wah Siapa Yang Orang Yang Masuk Itu Dan Ternyata Itu Pemimpin Kuil Aula Shaolin Namanya Adalah Yumun Biksu Yumun Selain Pemimpin Ia Juga Seorang Koki Di Shaolin Ini Wah Pemimpin Langsung Datang Tapi Ia tersenyum Melihat Semua Murid Baru Disini Apa Kau Masih Merasa Lapar Murid Baru Kau Sepertinya Memiliki Nafsu Makan Yang Banyak Ya Maaf Bukan Maksudku Untuk Memakan Makan Yang Banyak Tapi Aku Cuma Ingin Sesuatu Yang Kurang Dari Makan Ini Yaitu Gizi Yang Seimbang Wah Biksu Yun Mung Jadi Bingung Makanan Dengan Gizi Seimbang Apa Maksudmu Bukan Rasa Lapar Yang Ia Inginkan Tapi Gizi Yang Seimbang Biksu Yun Mung Merasa Bingung Dengan Ucapan Bucil Ini Apa Maksudnya Maaf Kepala Biksu Tapi Aku Cuma Ingin Makan Sesuatu Seperti Daging Ayam Atau Daging Sapi Itu Sumber Protein Yang Penting Bagi Tubuh Ku Ya Aku Kan Sedang Masa Pertumbuhan Ya Wan Jir Dengan Permintaan Itu Biksu Yun Menjadi Kesal Senior Dan Murid-murid Baru Yang Lain Juga Kaget Berani Berani Mengatakan Hal Itu Kepada Biksu Yun Mun Dasar Tolol Tolol Kita Ini Biksu Mana Mau Minta Makan Daging Mujin 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 Kita Ini Seorang Calon Biksu Saolin Kita Tidak Diperbolehkan Untuk Memakan Daging Apapun Jenis Dagingnya Itu Haram Mujin Gak Boleh Gak Boleh Ya Gak Mungkin Masa Gue Gak Makan Protein Aku Butuh Protein 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 Tenang Mujin Kau Harus Tau Kalau Ini Kuil Biksu Saolin Taishin Ini Bukan Restoran Mujin Wajir Bener Juga Mujin Langsung Sadar Kalau Dirinya Adalah Seorang Biksu Tapi Dia Memang Butuh Protein Untuk Pertubuhan Masa Ototnya Jika Tidak Terpenuhi Otot Ototnya Cuman Akan Mengencang Dan Powernya Tidak Akan Terbentuk Dengan Baik Lah Harus Gimana Ini Mama Hasil Tantihannya Selama Dua Hari Tidak Bisa Ngefek Sama Sekali Ini Tapi Mujin Merasa Dirinya Memang Keterlaluan Ini Kuil Biksu Saolin Ia Harus Menghormati Peraturan Spiritual Yang Ada Disini Apalagi Semua Yang Ada Disini Jadi Marah Kepada Dirinya Waduh Waduh Gas Mujin 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 Berdiri Ia Minta Maaf Dengan Perkataannya Tadi Ia Memohon Maaf Ia Beralasan Kalau Dirinya Capek Karena Latihan Jadi Pikirannya Kurang Jernih Wah Kepala Yun Jadi Senang Mendengar Permintaan Maaf Dari Bocil Mujin Anak Baru Memang Harus Belajar Memang Wajar Memiliki Kesalahan Yah Masa muda Menyenangkan Ucap Biksu Yun Mun Tapi Mujin Menambahkan Permintaannya Yah Ia Menambahkan Selain Minta Maaf Ia Juga Tetap Ingin Menambahkan Protein Di Menunya Jadi Ia Minta Kepala Yun Mun Untuk Memberikannya Kacang Atau Jamur Yang Memiliki Sumber Protein Yang Lebih Banyak Wasem Ini Bocil Malah Nggak Nyerah Guru Yun Mun Jadi Bingung Dengan Ini Bocil Dan Mungkin Sin Pun Berpindah Saat Ini Mujin Sedang Belajar Dia Dia Jadi Sasrat Cina Oleh Seniornya Duh Malah Membosankan Bang Bener Sesenior Malah Membacakan Novel Kekaisaran Ming Pelajaran Apa Ada Nih Nggak Guna Sama Sekali Tapi Novel What Novel Bener Juga Gue Sedang Di Dalam Alur Cerita Novel Shaolin Murim Chronicle Wadidaw Baru Ingat Si Kang Hyuk Dan Si Mujin Ini Adalah Protagonis Utama Di Novel Ini Sang Penegar Naga Sains Mujin Ya Penegar Shaolin Terkuat Di Aliansi Ortodok Dan Sekarang Si Mujin Sedang Memasuki Masa Pelatihan Di Kuil Ini Ya Ini Adalah Kuil Shaolin Utara Taishin Wah Beneran Ini Jadi Toko Utama Jadi Protagonis Bos Wajir Bukunya Malah Kena Tinta Waduh Waduh Gaswat Ya Karena Si Mujin Berisik Semua Yang Ada Disitu Jadi Kesalah Ini Sedang Pelajaran Masa Bikin Gaduh Juga Di Bojil Memang Biang Kerok Dimanapun Tempatnya Ia Selalu Menjadi Masalah Waduh Waduh Wadidah Mujin Jadi Tidak Enak Ini Sama Teman Temannya Elah Malahan Semua Temannya Menatapnya Dengan Tatapan Mengerikan Ampun Dah Bos Tapi Ini Luar Biasa Mujin Merasa Senang Dirinya Yang Seorang Choi Kang Hyuk Merasa Bangga Sudah Bikin Onar Seharusnya Si Mujin Berlatih Keras Disini Eh Malah Bangga Waduh Malahan Kang Hyuk Pun Berfikir Bahwa Ia Akan Membuat Si Mujin Ini Menjadi Protagonis Yang Ia Inginkan Dan Tentunya Ia Akan Menjadi Kuat Dengan Body Building Mantap Dah Kemudian Sin Berpindah Kepala Yun Moon Ditemui Sama Guru Ye Jung Guru Ye Jung Kaget Karena Kepala Yun Moon Baru Mendapatkan Saran Dari Bocil Yang Bernama Mujin Ia Minta Menu Makanan Ditambahin Kacang Sama Jamur Jamuran Bocil Itu Pikirannya Benar-benar Out Of The Box Aku Sangat Suka Dengan Pemikiran Bocil Itu Maaf Kepala Yun Aku Kurang Keras Mendidik Murid Baru Malah Membuat Masalah Terhadap Mu Maafkan Aku Kepala Yun Ho Ho Santai Aja Justru Dengan Itu Aku Jadi Merasa Kembali Bergairah Memang Sepertinya Zaman Berubah Kau Tahu Setiap Tahun Ada Banyak Murid Yang Masuk Menjadi Murid Baru Shaolin Taishin Tapi Beberapa Bulan Setelahnya Mereka Berkurang Menjadi 50% Dan Di Tahun Pertama Mereka Cuma Tersisa Beberapa Orang Murid Kesayangan Mu Saja Si Munggung Itu Tahun Ini Bisa Bertahan Dengan Latihan Keras Darimu Dia Memang Murid Langkah Yang Jarang Kita Dapatkan Tapi Si Bocil Kecil Mujin Itu Sangat Berbeda Sekali Jika Seseorang Ingin Kuat Maka Ia Menuruti Semua Permintangan Gurunya Tapi Si Mujin Ia Malah Memiliki Pemikirannya Sendiri Yang Jauh Lebih Masuk Akal Bagi Dirinya Aku Sangat Menyukainya Aku Harap Kau Bisa Mengajarinya Dengan Baik Guru Ye Cung Siap Master Dan Woke Sin Pun Berpindah Satu Minggu Kemudian Satu Minggu Telah Dilewati Sekarang Saatnya Untuk Pertandingan Antara Mujin Dan Mugung Mereka Berdua Pun Sudah Siap Berhadapan Dengan Guru Ye Cun Sebagai Wasitnya Mugung Menatap Mujin Dengan Serius Ia Sangat Yakin Kalau Dirinya Akan Menang Melawan Bocil Mujin Tapi Mujin Santai Aja Ia Sudah Tahu Apa Yang Ia Harus Lakukan Kemudian Kita Flashback Dulu Kemarin Saat Mujin Latihan Dengan Temannya Penasaran Dengan Gerakan Unik Yang Aku Harus Melakukan Ini Sebelum Melatihan Serius Pemanasan Stretching Temannya Jadi Bingung Apa Itu Stretching Mujin Aku Baru Dengar Ya Mau Gak Mau Mujin Pun Menjelaskan Kalau Pemanasan Adalah Gerakan Sepertama Saat Seseorang Mau Melakukan Dengan Raga Yang Berat Itu Berfungsi Untuk Melunterkan Otot Supaya Tidak Kaku Dan Juga Untuk Menghindari Kram Pada Otot Ini Adalah Hal Penting Sebelum Berlatih Dengan Tenaga Besar Kau Harus Mencobanya Juga Bos Aku Akan Mengajarkan Dan Ya Akhirnya Temannya Mujin Pun Mencoba Pemanasan Ia Meregangkan Otot Otot Sampai Terlihat Elastis Ia Pun Merasa Senang Dengan Gerakan Gerakan Yang Mujin Ajarkan Tubuhnya Serasa Lebih Ringan Dan Tidak Kaku Kaku Lagi Tapi Mujin Melihat Sesuatu Di Depannya Ternyata Itu Si Mugung Ia Terus Menerus Berlatih Dengan Teknik Pukulan Lurus Itu Adalah Jurus Adalah Shaolin Taishin Yaitu Pukulan Besi Orang Orang Disitu Merasa Pukulan Mugung Sangat Kuat Dia Sangat Luar Biasa Hebat Mujin Juga Merasa Itu Pukulan Yang Sangat Mengerikan Masa Bocil Punya Tubuh Besar Seperti Itu Pukulannya Cepat Lagi Jir Kalau Kena Bisa Bonyok Ini Gimana Cara Mengalahkannya Walau Harus Cari Cara Ini Dan Oke Kembali Ke Waktu Sekarang Mujin Dan Mugung Sudah Bersiap Untuk Pertarungan Mujin Tersenyum Melihat Mugung Yang Sudah Siap Di Hadapannya Dan Itu Membuat Guru Yejun Jadi Bingung Nih Boca Kenapa Malah Senang Senang Ya Biarlah Nanti Juga Babak Belur Dihajar Sama Mugung Ya Gimana Gak Babak Belur Kemarin Guru Yejun Melihat Si Mujin Sedang Mainan Pohon Dan Guru Yejun Mendengar Kalau Si Mujin Ini Akan Mengalahkan Mugung Dengan Bantuan Pohon Itu Jir Mengalahkan Mugung Dengan Pohon Mau Dipentung Pakai Pohon Apa Aneh Bener Nih Bocil Tapi Guru Yejun Penasaran Dengan Mugung Yang Melihat Gurunya Ia Jadi Bersemangat Ia Kan Memberi Pelajaran Kepada Murid Soong Ini Lihat Aku Guru Yejun Aku Akan Melumat Habis Bocil Soong Ini Tapi Lah Ngapain Itu Bocil Gerakan Apaan Yang Ia Lakukan Dan Ternyata Si Mujin Sedang Stretching Atau Pemanasan Ia Meregangkan Otot Otot Sebelum Bertanding Walah Guru Kapan Dimulainya Aku Sudah Ready Ini Ucap Mujin Jir Nih Boca Mau Bonyok Malah Belaku Mugung Kesal Buang Ngedah Ia Dari Kemarin Gak Sopan Sama Semua Senior Disini Bahkan Sama Guru Juga Gak Sopan Waduh Waduh Bener Bener Bang Ini Bocil Oke Lah Gue Bantai Lu Mujin Juga Sudah Bersiap Siaga Ia Kan Melakukan Sesuatu Untuk Menghadapi Si Mugung Dan Haji B Jir Mana Langsung Lari Mujin Mugung Kaget Melihat Si Mujin Itu Lari Kencang Ke Arahnya Dan Ia Langsung Merai Arah Pinggang Si Mugung Mugung Pun Bersiap Dengan Pukulan Besinya Dan Sop Sop Jir Gak Kena Botak Mujin Langsung Menunduk Mujin Kaget Mulit Mulit Yang Menonton Juga Kaget Apalagi Guru Ye Jung Ngapain Tuh Boca Ternyata Krap Kaki Mugung Langsung Diterjang Dan Ia Langsung Dibanting Ini Adalah Teknik Yang Ia Belajari Diwajib Pilih Terdulu Dimana Seorang Yang Lebih Kecil Bisa Melawan Orang Yang Besar Menggunakan Teknik Kuncian Walaupun Tidak Memukul Secara Fatal Tapi Jika Kunciannya Berhasil Ya Itu Akan Membuat Lawan Terdesak Dan Woke Awali Serangan Dengan Tekel Mugung Berhasil Terdorong Dan Ia Pun Jatuh Bersama Mujin Setelah Itu Mujin Langsung Meraih Tangannya Dan Langsung Menggunakan Teknik Arm Bar Cek Loh Wadudah Langsung Kena Kuncian Tangan Dari Mujin Mugung Kesakitan Murid-murid Senior Malah Marah-marah Ia Menyuruh Mujin Untuk Melepaskan Mugung Ini Bukan Teknik Shaolin Taishin Bertalunglah Dengan Teknik Shaolin Bukan Teknik Sesat Seperti Itu Tapi Disim Murid-murid Baru Mereka Semua Melongok Memang Benar Si Yang Dikatakan Mujin Kaki Yang Sering Dilatih Posisi Jongkok Squad Tidak Akan Kuat Dan Langsung Amruk Begitu Ditekel Waduh Kelemahannya Seperti Itu Dan Begitu Kuncian Menguat Mugung Benar-benar Kesakitan Tangannya Sakit Banget Bos Apalagi Lehernya Dikunci Juga Susah Napas Ini Woy Mugung Tidak Bisa Berpikir Jernih Ia Langsung Bingung Kenapa Pukulannya Tidak Kena Malah Dirinya Sekarang Dalam Posisi Bahaya Wasem Apa Yang Harus Aku Lakukan Mujin Mujin Berhenti Mujin Apa Yang Kau Lakukan Kepadaku Para Senior Menyemangati Mugung Untuk Melawan Kunjian Mujin Ia Disuruh Untuk Membanting Mujin Dengan Tangannya Yang Dicengkram Atau Tendang 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 Gunakan Kakimu Mugung Tapi Mugung Tidak Bisa Apa-apa Tangannya Kesakitan Lehernya Tertekan Ia Sudah Kehabisan Nafas Mujin Menguatkan Kunjian Dan Tangan Mugung Semakin Kesakitan Semakin Tertekan Ia Sudah Bingung Mau Melakukan Apa Pikirannya Benar-benar Kalut Akan Kunjian Ini Menyerahlah Mugung Sepat Katakan Menyerah Kalau Tidak Gue Potolin Lu Tangannya Tua Lepas Dasar Lemah Duel Cuk Duel Duel Jangan Kayak Gitu Bang Benar Itu Bocil Teriak Para Senior Kepada Mujin Dan Ya Karena Sudah Lewat 30 Detik Mugung Mau Pingsan Tapi Ia Berusaha Untuk Tetap Sadar Walaupun Matanya Sudah Gelap Gitu Ya Sekarang Cuman Kekuatan Semangat Yang Ada Pada Diri Mugung Dan Keletuk Waduh 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 Jir Potol Mugung Teriak Kesakitan Mujin Yang Melihat Itu Jadi Kasih Ia Pun Melepas Kunciannya Para Senior Malah Merasa Merinding Melihat Kuncian Mujin Yang Telah Memotolkan Tangan Mugung Tubuh Cah Menakutkan Waduh Gaswat Gaswat Aku Berlebihan Maaf Mugung Maafkan Aku Aku Periksa Dulu Kondisimu Lah Para Senior Langsung Protes Sama Guru Ye Jung Mereka Merasa Pertandingan Ini Tidak Diwarnai Dengan Teknik Saolin Malah Teknik Gak Jelas Yang Dikunakan Sama Mujin Tapi Guru Ye Jung Diam Ia Malah Merasa Ngeri Dengan Teknik Mujin Ia Benar Tidak Menyangka Mujin Akan Menyerang Dengan Teknik Seperti Itu Dan Ucapkannya Memang Benar Bahwa Titik Pergerakan Kakinya Sangat Lemah Waduh Malahan Dan Oke lah Mujin Pun Langsung Mengecek Mugung Dan Ia Langsung Membenarkan Dislokasi Yang Dialami Sama Mugung Untung Lah Tidak Potol Cuman Dislokasi Sangat Hebat Mugung Bisa Menahan Rasa Sakit Seperti Ini Kalau Aku Sudah Pingsan Mujin Merasa Luar Biasa Sama Si Mugung Dia Merasakan Kalau Tubuh Seorang Biksu Saolin Memang Sangat Luar Biasa Kuat Walaupun Cuman Mulit Yang Baru Setahun Belajar Tapi Bisa Sekuat Ini Wah 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 Mujin Merasa Takjub Ini Dan Oke Kita Penjelasan Dulu Ini Adalah Teknik Pukulan Besi Yang Turun Temurun Diwariskan Oleh Biksu Saolin Taishin Warisan Ini Telah Turun Dari Generasi 1 Sampai Generasi Kesebelas Teknik Ini Memiliki Pukulan Mematikan Yang Memanfaatkan Kekuatan Lengan Dan Pugung Sebagai Tumpukan Pukulan Besi Teknik Ini Membutuhkan Kuda-kuda Yang Sangat Kuat Sehingga Dapat Menghasilkan Pukulan Terbaik Dan Juga Kecepatan Pukulan Yang Dapat Mengenai Musuh Dengan Cepat Dan Si Mugung Adalah Murid Tapi Ternyata Semua Itu Gagal Mugung Dengan Muda Dikalahkan Sama Mujin Serangan Pukulan Besi Yang Ia Latih Selama Satu Tahun Sama Sekali Tidak Berdaya Dengan Bocah Yang Berlatih Selama Tujuh Hari Ya Latihannya Latihan Senam Lagi Dan Lagi Mugung Kalah Bukan Dengan Aduk Pukulan Malahan Dengan Kuncian Ia Malah Tersungkur Karena Terkunci Wala 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 Ampun Dan Akhirnya Nangis Tuh Orang Yang Merasa Pertandingan Ini Tidak Adil Kau Malah Mendorongku Dan Mengunci Serangan Mu Itu Bukan Teknik Bela Diri Itu Cuman Merangkul Doang Aku Tidak Terima Aku Tidak Terima Kalah Ini Aku Tidak Mau Kalah Aku Mungkin Bertanding Lagi Dengan mu Wan Wan Jer Teriak Sambil Nangis Dasar Tulul Tulul Senior Yang Ada Disitu Jadi Bingung Harus Ngapain Enaknya Tuh Boca Diapain Malah Mewek Gimana Ini Apa Kita Sikat Aja Disini Waduh Mau Disikat Mujin Yang Sedang Menenangkan Mugung Malah Menyadari Kehadiran Para Senior Malah Malah Mau Disikat Pake Sikat Gigi Sama Para Senior Kau Akan Menerima Pelajaran Berharga Dari Kami Mujin Kau Malah Menggunakan Teknik Yang Tidak Diajarkan Oleh Shaolin Taishin Kau Harus Menerima Akibatnya Wan Jerdam Malah Marah Marah Waduh Gara Gara Itu Malah Marah Marah Berdiri Kau Mujin Kau Telah Menghina Shaolin Taishin Karena Kau Berduel Tidak Menggunakan Pukulan Besi Jadi Berdirilah Akan Aku Tunjukkan Kepadamu Teknik Pukulan Besi Shaolin Taishin Ini Pertarungan Ini Duel Bukan Adu Jotos Ini Pertarungan Yang Adil Senior Hanya Karena Aku Tidak Memukul Bukan Berarti Aku Melanggar Aturan Shaolin Kau Ini Gimana Senior Aku Bahkan Mengobati Dislokasi Yang Dialami Sama Mugung Dia Sudah Baik Baik Sekarang Cuma Nangis Doang Karena Kalah Bang Bener Para Senior Merasa Kesal Dengan Alasan Dari Mugin Mereka Beneran Mau Menghajar Si Bocil Bangke Mugin Biar Gue Pukul Di Bocil Berani Beraninya Ia menghindar Teknik Pukulan Besi Shaolin Taishin Tapi Mereka Saat Ini Sedang Diamati Oleh Para Murid Baru Mereka Tidak Berani Bertindak Sembarangan Dan Ternyata Para Murid Baru Membenarkan Ucapan Mugin Mereka Semakin Sadar Kalau Teknik Pukulan Besi Shaolin Taishin Sangat Lemah Ya Lemah Dalam Pertahanan Kaki Sesuai Perkataan Mugin Seminggu Yang Lalu Terus Ngapain Capek Belajar Kuda Kuda Jonggok Berjam Sia Sia Ini Mah Jir Beneran Para Senior Langsung Kincep Mereka Sebenarnya Merasakan Hal Sama Yang Dikatakan Oleh Para Murid Baru Mereka Sudah Bertahun Tahun Menjaga Posisi Itu Dan Ternyata Kala Dengan Muda Cuma Diseruduk Doang Malah Ambruk Dada Tapi Ternyata Guru Yejung Malah Tersenyum Malah Para Senior Kaget Waduh Malah Senyum Di Situasi Seperti Ini Apa Maksudnya Ini Guru Yejung Apa Yang Dipikirkan Oleh Guru Yejung Kemudian Guru Yejung Mengatakan Mujin Kesinilah Lah Mujin Kaget Ia Pun Berjalan Menghadap Ke Guru Yejung Apakah Benar Kau Menggunakan Teknik Pukulan Besi Di Bahumu Dan Mendorong Jatuh Si Mujin Iya Guru Ye Aku Menitik Beratkan Pukulanku Di Bahu Sehingga Mujin Terdorong Dan Jatuh Kalau Begitu Kau Adalah Murid Shaolin Taishin Yang Sangat Jenius Kau Lah Pemenang Mujin Wajir Dah Para Senior Kaget Si Mujin Menggunakan Teknik Pukulan Busi Dengan Bahunya Apa Apaan Guru Yejun Ini Impossible Murid Baru Juga Kaget Ada Teknik Pukulan Besi Menggunakan Bahu Mujin Bodoh Amat Mau Dinamain Apa Yang Menang Mendengar Mujin Diberi Kemenangan Mugung Tambah Sedih Mau Gimana Lagi Cuk Malah Kalah Dirangkul Rangkul Ya Mau Tidak Mau Ia Harus Mengakui Kekalahannya Ampun Dah Oh Sudah Ini Karim Murim Si Mugung Dan Woke Sin pun Dipercepat Beberapa Jam Kemudian Saat Ini Guru Yejun Akan Mengajarkan Kehendek Pukulan Besi Yang Sebenarnya Ia Menyuruh Para Senior Untuk Mengangkat Batu Besar Yang Telah Disiapkan Dan Woke Diangkat Batunya Itu Sama Para Senior Gitu Ya Dan Tung Jir Besar Amat Batunya Cuman Diangkat Dua Orang Lagi Kuat Bener Ini Orang Mujin Dan Para Murid Baru Lain Ya Kaget Para Senior Kuat Banget Ya Dan Woke Dimulailah Pertunjukannya Untuk Menghancurkan Batu Besar Ini Dengan Pukulan Besi Saolin Taishin Lihat Ini Baik Baik Murid Baru Buka Mata Kalian Lebar Lebar Ucap Guru Yejun Kemudian Guru Yejun Menarik Nafas Dalam Dalam Dan Pukulan Besi Saolin Taishin Dan Pukulan Besi Guru Yejun Mengeluarkan Aura Api Dan Itu Menghatam Batu Besar Dengan Cepat Dan Langsung Berlubang Dan Hancur Batu Besarnya Langsung Amruk Itu Gile Bener Guru Yejun Merasa Senang Melihat Para Murid Antusias Ia Berhasil Memberikan Pukulan Terbaiknya Untuk Pertunjukkan Ini Mantap Mujin Sendiri Melonggo Melihat Itu Gile Turang Jadi Ini Yang Disebut Dengan Tenaga Dalam Mantap Ini Beneran Seni Bela Diri Murim Yang Asli Aku Tidak Sabar Untuk Bisa Menguasainya Karena Dulu Yang Ia Lihat Di Film Kolosal Adalah Pendekar Pedang Yang Melubangi Gunung Dengan Satu Pukulan Ada Juga Ahli Pedang Yang Membantai Suatu Sekte Ada Lagi Yang Memukul Dan Langsung Bolong Gile Bener Ini Mujin Yang Melihat Itu Semuanya Jadi Kekirangan Apa Aku Bisa Melakukannya Kemudian Mujin Bertanya Kepada Guru Yejun Guru Yejun Bukankah Kita Biksu Dilarang Untuk Merugikan Orang Lain Iya Apa Maksudku Dengan Merugikan Orang Lain Iya Guru Maksudku Itu kan Batu Yang Digunakan Untuk Dijadikan Dingding Bukannya Akan Dipahat Sama Pemahat Tapi Sekarang Malah Sudah Hancur Lempur Gimana Ini Guru Yejun Ini Punya Kepala Ini Waduh Dah Gaswat Semua Yang Ada Disitu Jadi Bingung Ya Bingung Mau Merespon Seperti Apa Mereka Malah Ngelak Sendiri Saking Bingung Guru Yejun Pun Masih Berdiri Di Posisi Kuda Kuda Jongkok Ia Juga Ngelak Jir Bikin Kacau Lagi Bener Merusak Suasana Dan Woke Sin Pun Berpindah Ini Adalah Kepala Biksu Yun Sun Ia Adalah Kepala Biksu Bagian Edukasi Ya Bisa Kita Katakan Dia Adalah Kepala Sekolah Di Akademi Shaolin Taishin Ia Sedang Berdiskusi Sama Guru Yejun Mengenai Si Bocil Kematian Yang Bernama Mucin Guru Yejun Menjelaskan Kalau Bocil Itu Sangat Unik Sekali Pemikirannya Berbeda Dengan Yang Lain Bahkan Ia Memiliki Tekniknya Sendiri Ketika Ia Sedang Diajari Bertindak Arogan Seperti Itu Malka Mucin Akan Dengan Mudah Tereliminasi Katakan Saja Sejujurnya Yejung Sebenarnya Apa Yang Kau Khawatirkan Jarang Jaran Kau Berkonsultasi Seperti Ini Tentang Muridmu Apalagi Mengkhawatirkannya Sebagai Guru Aku Mengerti Perasaanmu Guru Yejung Wala Maafkan Aku Guru Ye Sung Hati Ini Belum Bersih Untuk Menaruh Suriga Aku Khawatir Sekte Demon Mereka Itu Sangat Tidak Ngotak Orangnya Aku Berpikir Kalau Mucin Dikirim Kesini Untuk Para Penyembah Berhala Itu Ya Begitulah Pikiranku Saat Ini Guru Yeung Sung Jir Bocil Mucin Yang Seorang Trainer Hidup Sehat Dengan Body Building Malah Dituduh Mata Mata Ampun Dada Tapi Biksu Kepala Yeung Sung Mengatakan Untuk Tidak Gegabah Beda Dengan Yang Lain Dia Malah Dicapti Yang Tidak Tidak Sebaiknya Cari Dulu Fakta Faktanya Guru Yeung Baru Setelah Itu Disimpulkan Kalau Cuma Sebatas Mengalahkan Mugung Dengan Kuncian Itu Si Anak 5 Tahun Juga Bisa Aku Malah Berpikir Jika Anak Itu Memiliki Keluarga Yang Hebat Sebelum Ia Masuk Ke Shaolin Taishin Aku Merasa Keluarganya Telah Mengajarkan Dasar Dasar Dari Seni Bela Diri Wah Bener Juga Guru Yeung Menyadari Itu Dengan Teknik Tegel Dan Teknik Kuncian Yang Mematahkan Tangan Mungkin Mujin Mempelajari Itu Semua Dari Keluarganya Sendiri Wah Itu Masuk Akal Juga Guru Hyusung Tapi Dari Keluarga Siapa Sayang Sekali Kita Memiliki Kelemahan Dalam Informasi Keluarga Semua Anak Yang Ada Di Shaolin Taishin Rata Rata Adalah Yatim Piatu Jadi Diantara Guru Itu Tidak Ada Yang Tau Latar Belakang Dari Murid Murid nya Waduh Gimana Malah Tidak Ada Pencatatan Ya Kalau Begitu Guru Yejung Aku Akan Memberitahkan Muridku Untuk Melatih Anak Anak Baru Itu Biarkan Dia Yang Murus Aku Akan Memberikan Bunggang Seorang Murid Shaolin Yang Sudah 5 Tahun Di Sini Biarkan Dia Ikut Sebagai Instruktur Siap Terima Kasih Atas Pengertiannya Biksu Kepala Yung Sun Aku Berterima Kasih Kepada Anda Dan Wokira Sin Pun Berpindah Saat Ini Pelatihan Setelah Selesai Para Murid Shaolin Taishin Kembali Ke Kamarnya Masing Masing Tapi Ada Seorang Yang Melihat Kejadian Yang Menyeramkan Woi Cepat 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 Jangan Lewat Sini Kita Harus Memutar Waduh Cepat Ada Apa Bro Kenapa Aku Panik Kayak Gitu Itu Aku Tidak Mau Berurusan Dengan Orang Itu Dan Ternyata Ada Seorang Siswa Shaolin Yang Masih Dalam Posisi Squad Yang Menahan Dirinya Sampai Malam Gile Nih Orang Dan Terlihat Orang Itu Mengeluarkan Aura Dari Dalam Tubuhnya Wah Siapa Orang Itu Bukannya Itu Si Bob Gang Iya Itu Adalah Bob Gang Dia Sudah Lima Tahun Belajar Di Shaolin Taishin Dan Sekarang Ia Diangkat Menjadi Murid Pertama Biksu Yung Sung Dia Itu Sudah Menguasai Teknik Pukulan Besi Shaolin Taishin Bahkan Para Senior Disini Memberinya Julukan Mad Dok Ya Sang Penghancur Soalnya Ia Suka Sekali Menghancurkan Benda Keras Wadidaw Gigli Itu Orang Aku Dengar Bob Gang Besok Akan Ditugaskan Untuk Menjadi Instruktur Bagi Para Murid Murid Baru Aku Jadi Kasian Sama Murid Murid Baru Tahun Ini Tapi Kalau Dia Menjadi Instruktur Murid Murid Baru Berarti Dia Bareng Kita Cok Waduh Gas Malah Sama Kita Jir Itu Mas Sama Saja Kita Juga Apa Sini Kita Bakal Dibuli Habis Habisan Sama Si Bob Gang Waduh Kayaknya Bakal Suram Dan Latihan Besok Tenang Saja Bro Senior Bob Gang Itu Bukan Tipe Petarung Yang Suka Ngebuli Ia Itu Orang Yang Baik Suka Belajar Latihan Keras Setiap Hari Bahkan Sampai Kakinya Bengkak Ia Pun Tetap Latihan Orang Itu Cuman Maniak Seni Bela Diri Jadi Aku Rasa Dia Tidak Akan Membuli Kita Semua Dan Itu Dia Si Bob Gang Yang Sudah Selesai Dengan Latihannya Ia Sudah 12 Jam Berlatih Menguatkan Pukulan Besi Shaolin Taishin Miliknya Dan Ia Merasa Puas Dengan Itu Mantap Dan Woke Da Sin pun Berpindah Keesokan Harinya Para senior Disitu Mulai Panik Mereka Ketakutan Melihat Sosok Sangar Datang Ketempat Latihan Mereka Dan Sosok Itu Adalah Si Bob Gang Mulid Paling Overpower Yang Ada Di Shaolin Taishin Mujin Dan Temannya Biasa Biasa Saja Melihat Instruktor Baru Itu Cuman Gede Doang Badannya Apa Istimewa Halo Semuanya Mulai Hari Ini Saya Akan Ikut Latihan Sama Kalian Mohon Kerjasamanya Adik Adik Sekalian Wah Mujin Melihat Kosor Dari Si Bob Gang Jadi Terkejut Ia memiliki Tubuh Besar Namun Atletik Latihan Macam Apa Yang Dia Lakukan Sedangkan Para Senior Malah Pada Panik Sendiri Mereka Ketakutan Akan Dibantai Sama Si Bob Gang Raka Macam Apa Yang Mereka Terima Jir Persiapan Ini Mak Bakal Pegel Pegel Semuanya Ini Cuk Tapi Mulit Baru Malah Bertanya Tanya Siapa Sebenarnya Orang Itu Dan Sebenarnya Seberbahaya Apa Instruktor Bob Gang Ini Apa Ia Monster Lah Gak Tau Mujin Pun Menatap Serius Instruktor Gang Mujin Mengamati Setiap Lewuk Tubuh Pada Instruktor Gang Sepertinya Ia telah Berlatih Selama Bertahun Tahun Latihan Keras Sauling Taishin Pasti Dirinya Banyak Memiliki Cedera Sendih Perlu Dikasih Paham Ini Orang Dan Oke Latihan Pun Dimulai Para Murid Baru Langsung Dididik Dengan Posisi Skuat Jongkok Selama Mungkin Sedangkan Exok Turgang Langsung Mengawasi Semua Murid Yang Sedang Berlatih Ia Berkeliling Untuk Melihat Posisi Murid Yang Mulai Goyah Tapi Begitu Melihat Mujin Yang Ada Di Garis Paring Belakang Bob Gang Malah Bingung Nih Boca Kenapa Skuat Jongkok Pendek Sekali Bisa Sejajar Sampai Lutut Gile Nih Boca Bisa Sependek Itu Berbeda Sekali Dengan Yang Ia Lakukan Selama Ini Bob Gang Jadi Penasaran Bahkan Ia Melihat Bocil Itu Bertahan Selama 30 Menit Di Posisi Itu Sangat Sulit Mulut Baru Ini Sangat Beda Wah Ini Sesuatu Yang Baru Bagi Bob Gang Ia Jadi Tertarik Dengan Posisi Itu Ia Pun Meniru Posisi Skuat Yang Ini Membuat Lututnya Kesakitan Tapi Ia Berusaha Untuk Menahan Rasa Sakit Itu Ini Bukan Apa-apa Bagi Bob Gang Bob Gang Pun Melihat Kembali Posisi Bocil Itu Tapi Maaf Kakak Bob Gang Posisimu Salah Ucap Si Mujin Lah Salah Apa Maksudmu Bukannya Ini Sama Seperti Yang Kau Lakukan Iya Tapi Ini Salah Kakak Bob Gang Lihat Lututmu Letuk Letuk Keriuk Keriuk Jir Suara Apa Ada Mujin Yang Seorang Trainer Bodybuilding Langsung Shock Mendengar Bunyi Bunyi Sendih Itu Malahan Keriuk Keriuk Bunyi Sendih Itu Dislokasi Sendih Yang Terjadi Ketika Seorang Terlalu Memaksakan Dirinya Jir Dah Dan Terlihat Posisi Kaki Bob Gang Kurang Lurus Dan Itu Mengakibatkan Sendih Sendih Menjadi Dislokasi Tapi Orang Ini Sangat Kuat Menengan Rasa Sakit Gili Benerin Orang Walaupun Merasa Sakit Tapi Wajahnya Biasa Biasa Saja Ya Walaupun Ia Keringatan Kayaknya Perlu Dipandu Ini Mas Sama Ahlinya Dan Oke Pasien Pertama Sudah Muncul Saatnya Untuk Menunjukkan Skill Trainer Dari Korea Inti Skill Menjadi Seorang Trainer Dari Body Building Nah Tubuh Cama Lanyeng Bob Gang Malah Menjadi Ngelak Dan Oke Bob Gang Pun Diajari Sama Si Mujin Diawali Dengan Stretching Pemanasan Untuk Kaki Biar Sendih Tidak Kletuk Kletuk Kayak Tadi Dan Ternyata Aura Si Milik Bob Gang Langsung Bereaksi Aliran Cinya Langsung Memenuhi Sendih Siku Kakinya Wah Itu Terasa Sangat Hangat Bagi Bob Gang Mujin Pun Menyuruh Kakak Bob Gang Untuk Melakukan Hal Yang Sama Pada Kaki Kanan Tekan Seperti Yang Kau Lakukan Tadi Gimana Rasanya Apa Sudah Enakan Iya Kenapa Rasanya Menjadi Ringan Kaki Kuringan Sekali Padahal Cuman Gerakan Sederhana Seperti Ini Aku Jadi Penasaran Dengan Tapi Mujin Melihat Kaki Bob Gang Malah Gemetaran Sepertinya Luka Di Sendihnya Sudah Tahun Menahun Sampai Sampai Kakak Bob Gang Tidak Memikirkan Akibatnya Sama Sekali Dan Ya Mujin Pun Memberiksa Sendih Lutut Kakak Bob Gang Dan Itu Membuat Bob Gang Kesakitan Wah Sepertinya Sakit Luar Biasa Soalnya Ia Sampai Menahan Sakit Seperti Itu Kalau Orang Biasa Mungkin Sudah Pingsan Ini Gile Bener Bob Gang Bener-bener Kesakitan Kenapa Cuman Meluruskan Kaki Saja Ia Sangat Sangat Kesakitan Waduh Malahan Apa Yang Dilakukan Sama Bocah Ini Bocah Ini Ternyata Sangat Sangat Gili Ilmu Pengetahuannya Dan Ya Setelah Itu Mujin Pun Memberitahu Kakak Bob Gang Kalau Sendinya Bermasalah Tapi Tenang Saja Akanku Sembuhkan Dengan Fisioterapi Waduh Apa Itu Fisioterapi Duh Maaf Kakak Bob Gang Intinya Jalul Peredaran Darah Di Persendian Sedang Terhambat Jadi Perlu Aku Kembalikan Seperti Semula Ya Intinya Seperti Itu Kakak Bob Gang Aliran Cimu Harus Mengalir Kembali Dan Oke Mujin Pun Memijat Titik Aku Puntur Dari Kakak Bob Gang Ia Berusaha Untuk Mengembalikan Aliran Citubuh Pada Tubuh Si Bob Gang Kakak Bob Gang Pasrah Dipijit Sama Si Mujin Karena Selama Bertahun Tahun Baru Kali Ini Ada Yang Mau Memijat Awasi Mujin Malah Jadi Orang Yang Diawasi Dipijit Lagi Apa Apa Nih Juk Gue Juga Pengen Dipijit Jir Malahan Guru Yejung Minta Dipijit Juga Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Senior Bob Gang Adalah Biksu Shaolin Yang Telah Belajar Seni Bela Diri Shaolin Selama 20 Tahun Ia Adik Satu Angkatan Dari Guru Yejun Bob Gang Ini Sangat Terkenal Di Kalangan Murid Tahun Ketiga Sampai Tahun Pertama Soalnya Ia Terkenal Dengan Nama Badog Sang Instruktur Killer Yang Selalu Menyiksa Junior Junior Para Senior Yang Dulu Pernah Diajarin Sama Bob Gang Sampai Sekarang Masih Merasa Ngeri Jika Bertemu Dengan Bob Gang Lah Ini Si Bocil Mujin Malah Dengan Santainya Memijat Tubuh Bob Gang Malahan Memberi Arahan Bagi Si Bob Gang Waduh Waduh Gimana Ini Si Dada Ampun Bener Ini Si Mujin Dan Ternyata Si Bob Gang Ini Malah Terlihat Senang Mendapatkan Instruksi Dari Si Mujin Dia Menikmati Setiap Gerakan Yang Diajarkan Sama Si Mujin Apa Maksudnya Ini Bos Aneh Bener Ya Si Senior Ini Bener Aneh Kemudian Dari Sudut Pandang Bob Gang Saat Ini Dirinya Merasa Enakan Dengan Lutut Ini Luar Biasa Sekali Selama Bertahun Tahun Ia Menahan Rasa Sakit Dan Sekarang Malah Udah Bayikan Ini Luar Biasa Kakak Bob Gang Kau Harus Mengingat Kembali Gerakan Yang Aku Ajarkan Kau Tidak Boleh Melupakannya Kakak Bob Gang Dimulai Dari Gerakan Naik Turun Di Posisi Squad Kemudian Tahan Tapi Kau Harus Ingat Untuk Menahannya Dengan Otot Paha Dan Juga Otot Pantat Bukan Dengan Sendimu Itu Akan Menyakitkan Bagimu Dan Setelah Otot Mutegang Berdirilah Untuk Meregangkan Otot Kembali Supaya Otot Dan Sendimu Bisa Mengalirkan Energi Dengan Baik Dan Bob Gang Melakukan Langkah Langkah Itu Dan Langsung Menerima Efeknya Gile Bener Ini Luar Biasa Dengan Latihan Seperti Ini Ia Tidak Lagi Merasakan Sakit Dilutut Ini Apa Apa Ada Bob Gang Tidak Memahami Teori Apa Yang Digunakan Sama Si Mujin Mujin Kembali Menjelaskan Kalau Kakak Bob Gang Hanya Diperbolehkan Melakukan Latihan Ini Selama Tiga Sesi Jika Berlebihan Maka Otot Paha Akan Cedera Itu Seperti Seorang Binaraga Dengan Angkat Beban Secara Berlebihan Tanpa Mengistirahatkan Ototnya Ya Akhirnya Cederalah Bos Waduh Waduh Jangan Dipaksain Ya Tapi Biasanya Orang Kuat Itu Beda Ia Memiliki Gengsinya Sendiri Itulah Yang Harus Diperhatikan Oleh Bob Gang Yang Merasa Dirinya Hebat Sehingga Ia Menjadi Tidak Terkontrol Wah Kau Hebat Sekali Adik Mujin Aku Merasa Diriku Jadi Entengan Ini Wah Terima Kasih Adik Mujin Jir Senior Bob Gang Yang Terkenal Dengan Nama Medok Malah Jadi Anak Anjing Yang Disuruh Sama Si Mujin Ini Gimana Konsepnya Para Senior Disitu Benar Benar Bingung Melihat Instruktur Bob Gang Dan Juga Guru Yejun Merasa Puyeng Dah Ya Puyeng Tujuh Keliling Itu Soalnya Ya Melihat Mulit Kebanggaan Shaolin Tashin Malah Tunduk Di atas Perintah Mulit Baru Walah Walah Ini Gimana Si Bob Gang Lah Gimana Si Ente Ente Disuruh Untuk Mendisiplinkan Si Mujin Malah Ente Sendiri Yang Didisiplinkan Olehnya Amitabah 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 Ucap Guru Yejun Yang Menenangkan Diri Dan Oke Da Keesokan Harinya Pagi-pagi Si Bob Gang Sudah Menemui Mujin Ia Minta Dilatih Kembali Terkait Dengan Stretching Bob Gang Memperhatikan Arahan Dari Si Jenius Mujin Ia Sungguh Senang Melihat Ilmu Pemanasan Juga Ilmu Pengaturan Sendi Itu Sangat Membantunya Memperbaiki Sendi-sendi Di Lututnya Mantap Dah Kau Memang Murid Shaolin Yang Jenius Mujin Ucap Bob Gang Dalam Hati Kemudian Bob Gang Mulai Melakukan Latihan Yang Di Instruksikan Sama Si Mujin Ia Melakukan Semua Itu Sampai Akhir Dan Setelah Selesai Bob Gang Berterima kasih Kembali Kepada Si Mujin Hari Ini Latihannya Luar Biasa Sekarang Lututnya Sudah Terasa Ringan Seperti Yang Kau Katakan Yaitu Ganti Oli Persendian Ini Mantap Sekali Mujin Kemudian Bob Gang Bertanya Kepada Mujin Sebenarnya Mujin Ini Dari Keluarga Mana Pengetahuannya Tentang Gerakan Tubuh Sangat Mendalam Apakah Kau Dari Keluarga Seni Beladiri Juga Wadidaw Akhirnya Mujin Memahami Pertanyaan Itu Soalnya Ia Paham Jika Bob Gang Ini Dikirim Oleh Para Senior Terutama Para Guru Soalnya Ia Langsung Bertanya Tentang Latar Belakangnya Wah Ini Sebaiknya Aku Merahsyakan Keluarga Mujin Yang Asli Soalnya Kalau Mereka Tahu Di Awal Semua Rencanaku Yang Kemarin Aku Sudah Bangun Bisa Hancur Total Gara-gara Dikira Mata-mata Keluarga Lain Wadidaw Rasanya Aneh Sekali Bisa Melihat Alur Cerita Yang Sudah Aku Ketahui Kemudian Mujin Menjawab Kalau Aku Berasal Dari Keluarga Tabib Kak Bob Gang Keluarga Selalu Mengajarkan Aku Teknik Teknik Dasar Mengenai Kesehatan Tubuh Itulah Mengapa Aku Memahami Apa Yang Terjadi Pada Kakak Bob Gang Ho Ho Seperti Itu Ya Kau Not Tapi Mujin Kau Taukan Kau Berada Dalam Perguruan Shaolin Sebaiknya Selain Meningkatkan Pemahamanmu Terhadap Pelatihanmu Kau Juga Harus Memperbaiki Setiap Gerakan Yang Diajarkan Oleh Perguruan Shaolin Para Guru Akan Khawatir Jika Kau Terus Menerus Mengebaikan Ucapan Mereka Siap Kak Bob Gang Aku Akan Melakukan Apa Yang Kau Nasihatkan Itu Hei Mujin Mujin Kau Sudah Selesai Disini Kita Disuruh Latihan Sama Guru Ye Cung Oke Siap Terima Kasih Kak Bob Gang Aku Akan Berlatih Sekuat Tenaga Aku Akan Berjuang Biar Bisa Seperti Kakak Bob Gang Wah Mantap Bob Gang Senang Sekali Sepertinya Ia memiliki Adik Seperguruan Yang Unik Bob Gang Jadi Semangat Ini Kondotopi Waduh Guru Ye Juni Tugas Waduh Aku Kaget Kaswat Maafkan Aku Guru Ye Aku Tidak Menyadari Anda Wah Sepertinya Ilmu Menghilangkan Keberadaan Yang Anda Kuasai Mengalami Kemajuan Yang Pesat Sampai Aku Tidak Menyadari Keberadaan Anda Dah Dah lah Katakan Saja Laporan Apa Yang Kau Dapatkan Dari Si Mujin Itu Mengenai Itu Ternyata Si Mujin Berasal Dari Keluarga Tabib Ia Mengetahui Semua Teknik Pemanasan Yang Ternyata Telah Diajarkan Oleh Keluarganya Yang Mana Mereka Adalah Keluarga Tabib Itulah Kenapa Ia Sangat Mengetahui Tentang Kesehatan Tubuh Terutama Tubuhku Ini Apa Kau Yakin Tentang Itu Bob Bang Tanya Guru Yejun Ya Aku Awalnya Ragu Tapi Melihat Apa Yang Dia Ajarkan Kepadaku Aku Jadi Memahami Cara Berfikir Mujin Kau Taukan Guru Selama Bertahun Tahun Aku Mengalami Sakit Di Lututku Aku Bahkan Ketakutan Jika Aku Mengalami Cedera Parah Bahkan Selama Sakit Itu Aku Tidak Mempermedulikannya Dan Terus Berlatih Bersama Yang Lain Bahkan Teman-teman Pelatianku Tidak Menyadari Kalau Lututku Itu Suakit Sedangkan Mujin Sekali Melihat Dengan Matanya Ia Malah Tau Persis Kalau Aku Mengalami Sakit Di Lutut Bahkan Ia Dengan Spesifik Memberitahu Kalau Yang Sakit Adalah Seng Di Tulang Lututku Dan Ia Langsung Memberiku Pelatihan Perbaikan Energi C Untuk Mengobati Sakit Lutut Yang Aku Alami Bahiku Itu Luar Biasa Guru Ye Jun Wanjir Kenapa Kau Malah Menutup Sakit Mu Itu Aku Kira Kau Sudah Baikan Karena Kau Selalu Latihan Keras Malah Masih Sakit Sampai Sekarang Ya Iya Guru Ye Jun Sekarang Aku Baik Baik Saja Itu Tiga Sampai Enam Bulan Lagi Itu Juga Kalau Aku Mendapatkan Makanan Yang Berkisi Penuh Protein Jir Malah Ikuti Hutan Waduh Waduh Ya Dah Sebaiknya Kau Mulai Mengajarinya Teknik Seni Bela Diri Shaolin Aku Khawatir Semua Murid Baru Akan Terpengaruh Oleh Dirinya Oke Siap Guru Ye Jun Tapi Aku Merasa Kau Juga Perlu Untuk Pelatihan Stretching Guru Ye Jun Walah Malahan Ditawari Teknik Stretching Dan Woke Beberapa Saat Kemudian Saat Ini Mujin Kesal Sekali Soalnya Ia Dilatih Tanpa Henti Bahkan Setelah Istirahat Makan Siang Tubuhnya Masih Pegel Pegel Gara Diawasi Sama Kakak Bob Gang Ampun Dah Kemudian Guru Ye Jun Memberi Pengumuman Kalau Saat Ini Semua Murid Baru Telah Menguasai Teknik Kuda Jongkok Dan Sekarang Saatnya Untuk Tahap Berikutnya Yaitu Membelajari Chi Chi Itu Adalah Energi Dalam Tubuh Yang Sering Digunakan Oleh Para Ahli Seni Beladiri Dan Sekarang Guru Ye Jun Akan Melatih Para Murid Baru Untuk Merasakan Chi Dari Dalam Tubuhnya Dan Guru Ye Jun Akan Dibantu Oleh Para Murid Senior Walah Beneran Perasaan Baru Satu Bulan Ada Disini Mulai Disuruh Langsung Menggunakan Chi Mujin Jadi Bingung Dan Oke Para Senior Pun Langsung Duduk Silah Mereka Diperintahkan Guru Ye Jun Untuk Memberi Contoh Kepada Para Murid Baru Terkait Penggunaan Chi Tubuh Oke Awali Aliran Chi Kalian Dengan Menghirup Nafas Dalam Dalam Dan Hirup Sambil Merasakan Energi Tubuh Kalian Yang Mengalir Dalam Setiap Nadi Nadi Tubuh Kalian Kemudian Teruskan Nafas Kalian Sampai Kalian Merasakan Energi Chi Dalam Tubuh Kalian Itu Rasakan Sampai Ke Inti Energi Chi Wah Wah Mujin Yang Melihat Itu Jadi Senang Sekali Akhirnya Ia Bisa Melihat Langsung Energi Chi Tubuh Oke Saatnya Untuk Mencobanya Mujin Pun Langsung Duduk Silah Dan Murid Baru Lainnya Juga Melakukan Hal Yang Sama Mereka Begitu Antusias Karena Hal Ini Adalah Hal Yang Luar Biasa Soalnya Kemarin Mereka Melihat Guru Yejun Menghancurkan Batu Besar Dengan Mudah Mereka Juga Ingen Melakukannya Bos Dan Woke Tarik Nafas Dalam Dalam Dan Ikuti Arahan Dari Guru Yejun Akan Tetapi Lah Seperti Ada Sesuatu Yang Aneh Kenapa Ini Dan Ternyata Walau Pada Bingung Mereka Selalu Bertanya Kepada Senior Mereka Tentang Maksud Dari Guru Yejun Ya Tentang Pernafasan Pernafasan Yang Merasakan Aliran Chi Gimana Cara Merasakannya Dengan Nafas Menurut Novel Yang Dipaca Sama Kang Hyuk Energi Chi Bisa Dilatih Dalam Setiap Tahap Yaitu Tahap Diagram Satu Sampai Diagram Delapan Dan Semua Orang Yang Belajar Tenaga Dalam Harus Melewati Fase Dehybride Itu Proses Pengaliran Energi Chi Melalui Sistem Pernafasan Dan Ternyata Susah Cuk Mujin Kesulitan Melakukan Dehybride Dan Ternyata Sudah Satu Jam Mujin Melakukan Pelatihan Pernafasan Dehybride Dan Ia Diawasi Oleh Senior Di Situ Si Senior Malah Merasa Bingung Melihat Si Mujin Melakukan Semua Intruksi Dari Guru Yejun Tumben Hingga Protes Dan Ternyata Si Mujin Gak Bisa Fokus Soalnya Ia Cuman Bernafas Doang Ini Gimana Merasakannya Kalau Kayak Gini Terus Aku Mah Bahkan Puluhan Tahun Gak Bisa Merasakan Si Tubuh Padahal Ia Sudah Kepengen Membelah Gunung Pengen Terbang Melayang Seperti Superman Dan Lain-lain Itu Semua Sangat Diinginkan Oleh Mujin Ya Gimana Lagi Soalnya Kang Hyuk Hidup Di Dunia Modern Dimana Hal Supranatural Seperti Itu Tidak Pernah Ia Jumpai Jadi Ia Sangat Penasaran Dengan Dirinya Yang Sedang Mempelajari Energi Tenaga Dalam Kemudian Semua Mulit Baru Disuruh Untuk Menyelesaikan Latihannya Karena Saat Ini Para Mulit Baru Cuman Diajari Sistem Pernafasan Doang Mereka Disuruh Guru Yejun Untuk Melakukan Pernafasan Itu Terus Menerus Sampai Mereka Bisa Merasakan Energi Chi Dalam Tubuh Mereka Mujin Sangat Antusias Mendengar Ajaran Dari Guru Yejun Ia Sudah Tidak Sabar Untuk Bisa Merasakan Chi Dalam Tubuh Dan Ternyata Susah Cuk Bang Ke Bener Ini Malah Gak Bisa Ngerasain Apa Apa Cuma Nafas Nafas Doang Ini Gimana Cara Merasakannya Dehibrit Itu Gimana Metodenya Susah Amat Kemudian Ada Buku Panduan Yang Diberikan Kepada Mujin Senior Di situ Memberikan Buku Titik Meridian Kepada Semua Murid Baru Guru Yejun Memberi Instruksi Kepada Mereka Semua Untuk Menghafal Titik Meridian Yang Ada Pada Buku Itu Sangat Penting Bagi Seorang Murim Yang Akan Menggunakan Chi Dalam Tubuh Soalnya Setiap Aliran Chi Tubuh Yang Digunakan Akan Selalu Melewati Titik Meridian Jadi Para Murid Baru Harus Menghafal Meridian Apa Saja Yang Ada Dalam Tubuh Mereka Terutama Meridian General Yang Mana Meridian Itu Selalu Dilewati Oleh Aliran Chi Wah Mantap Mujin Senang Sekali Mendapatkan Buku Tersebut Ini Luar Wiasa Walaupun Ia Di Korea Sudah Mempelajari Titik Aku Peruntur Lagi Karena Setiap Meridian Dialiri Chi Tubuh Ada Banyak Buanget Ini Mantap Ia Malah Senang Sekali Wah Beneran Sama Persis Dengan Titik Aku Puntur Bedanya Cuman Aliran Chi Yang Mengalir Kalau Aku Puntur Kan Cuman Titik Doang Tapi Pada Intinya Ini Sama Sih Guru Hyajun Memberi Contoh Dengan Murid Senior Sebagai Modelnya Tapi Mujin Tidak Memperhatikannya Ia Malah Asik Sendiri Membaca Buku Meridian Yang Ia Dapatkan Wah Sungguh Nostalgia Di Jaman Pembelajaran Aku Pressure Dulu Bener Bener Mirip Ini Dan Oke Setelah Selesai Latihan Mujin Pun Mau Istirahat Di Kamarnya Ia Mau Rebahan Sambil Baca Buku Meridian Ini Ia Mau Menghafal Setiap Titik Yang Baru Yang Baru Ia Temui Dalam Buku Ini Dan Ketika Sedang Berjalan Eyalah Malah Ada Kakak Bob Gang Yang Memanggil Mujin Hei Hei Mujin Kau Sungguh Luar Biasa Mujin Berkat Dirimu Aku Sudah Tidak Merasakan Sakit Lagi Seharian Ini Aku Melakukan Intruksimu Itu Dan Hasilnya Tubuh Kau Tidak Merasakan Cedera Lagi Wah Wah Kau Memang Luar Biasa Mujin Ucap Bob Gang Dengan Suara Keras Tapi Mujin Malam Rasa Terganggu Soalnya Bunyi Sendinya Yang Keriuk 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 Jir Walaupun Sudah Tidak Sakit Tapi Karena Dislokasinya Sudah Menaun Kakak Bob Gang Sudah Menyesuaikan Diri Dengan Dislokasi Yang Ia Alami Ini Terlalu Berisik Bagi Mujin Karena Ini Seperti Bunyi Penderitaan Yah Malahan Pamer Otot Lagi Bejir Lihat Respon Mujin Bob Gang Jadi Bertanya Tanya Kau Kenapa Menutup Telingamu Apa Aku Masih Melakukan Gerakan Yang Salah Bukan Seperti Itu Kakak Bob Tapi Ketika Seorang Pada Besi Menempa Besi Untuk Menjadi Pedang Maka Penempa Itu Akan Mengatur Suhu Pembakarannya Ia Kan Dengan Perlahan Untuk Membakar Besi Baja Yang Kemudian Ia Tempa Menjadi Pedang Tapi Besi Baja Itu Lama Kelamaan Akan Hancur Tidak Jadi Pedang Wah Bob Gang Memahami Perkataan Mujin Ia Sedang Dinasah Hati Untuk Tidak Latihan Secara Berlebihan Ya Akhirnya Mujin Kembali Melakukan Pijat Akupresur Untuk Mengistirahatkan Kaki Bob Gang Gimana Lagi Kakinya Sudah Sekeras Batu Kalau Tidak Ditekan Meridian Bisa Pecah Ini Batunya Bahaya Dan Ternyata Bener Si Bob Gang Malah Merasakan Kesakitan Dengan Akupresur Dari Si Mujin Tapi Ia Bisa Menahan Rasakit Itu Ini Sudah Biasa Bos Mujin Pun Tetap Memijit Kaki Bob Gang Walaupun Sakit Mujin Tetap Melanjutkan Apa Yang Ia Lakukan Ya Gimana Soalnya Dulu Ketika Ia Masih Seorang Tentara Korea Ia Melakukan Hal Yang Sama Seperti Kakak Bob Gang Si Kang Hyuk Juga Melakukan Latihan Yang Ekstrim Sampai Sampai Ia Merasakan Kakinya Sakit Sampai Sengkle Tapi Walaupun Kesakitan Ia Tetap Melanjutkan Latihan Gabungan Walaupun Kakinya Cedera Dan Pada Akhirnya Ia Pun Amruk Dan Tertembak Dengan Tidak Disengaja Ya Ditandu Si Kang Hyuk Sama Teman Temannya Ia Pun Disuruh Untuk Pensiundini Sama Atasannya Karena Tubuhnya Sudah Penuh Dengan Patah Tulang Dan Saat Itu Ia Merasa Dirinya Penuh Dengan Kebodohan Karena Melakukan Hal Konyol Untuk Sebuah Prestasi Yang Bahkan Tidak Pernah Ia Dapatkan Ini Cuman Kesombongan Yang Berakhir Tragis Dan Ketika Melihat Kakak Bob Gang Mujin Merasa Telah Melihat Dirinya Di Waktu Itu Ini Sama Seperti Yang Ia Alami Dalam Kedahan Kalut Saat Cedera Tersebut Waduh Waduh Malah Sama Persis Maaf Kakak Bob Gang Ketika Tubuh Anda Rusak Maka Hanya Anda Sendirinya Akan Merasakan Rasa Sakitnya Jadi Tolong Kakak Bob Gang Tolong Untuk Menjaga Diri Anda Aku Tidak Mau Melihat Anda Menderita Karena Itu Ucap Mujin Dengan Wajah Sedih Diomongin Seperti Itu Bob Gang Langsung Menggenggam Botaknya Si Mujin Mujin Aku Tidak Akan Merusak Tubuhku Mujin Aku Tau Kondisi Tubuhku Dan Juga Saulin Tasin Adalah Rumah Bagiku Mujin Teknik Saulin Tasin Tidak Akan Membunuhku Jadi Percayalah Dengan Rumah Barumu Juga Mujin Karena Saulin Tasin Adalah Rumah Yang Akan Kau Rindukan Nantinya Dibalik Wajah Sangarnya Kakak Bob Gang Ia Sangat Pengertian Dan Woke Beberapa Saat Kemudian Mujin Telah Selesai Memijat Kakak Bob Gang Dan Bob Gang Langsung On Fire Tubuhnya Sangat Sangat Fit Ini Berkat Pijitan Akupressor Dari Si Mujin Mantap Kemudian Kakak Bob Gang Bertanya Emangnya Mujin Mau Kemana Sore Sore Begini Malah Masih Di Area Pelatihan Ini Mau Maghrib Jangan Pergi Saat Maghrib Malahan Emangnya Gue Bocil Pakai Diingatkan Mau Maghrib Mujin Pun Menjelaskan Kalau Ia Mau Latihan Pernafasan Sambil Merasakan Meridian Chi Yang Baru Ia Pelajari Hari Ini Wah Kalau Begitu Latihan Sama Aku Saja Mujin Aku Akan Perlihatkan Apa Itu Aliran Chi Tubuh Kau Pasti Akan Merasakannya Jika Kau Berlatih Pernafasan Dengan Kum Mujin Wah Itu Ide Bagus Latihan Bareng Sama Ahlinya Mantap Oke Mujin Pun Langsung Duduk Silah Ia Akan Berlatih Bersama Kakak Bob Siap Kakak Bob Gang Mohon Kerjasamanya Ya Kalau Kau Mau Mengajariku Aku Akan Menganggirmu Master Bob Gang Seorang Guru Yang Mengajarkan Murid Hebat Ini Teknik Pernafasan Panggil Master Kau Malah Menjemput Dirimu Murid Yang Hebat Aku Akan Mencatat Itu Mujin Wah Wah Aku Jadi Senang Melihatmu Bersemangat Berlatih Ayo Kita Lakukan Kemudian Master Bob Gang Mulai Melatih Pernafasan Dehibrate Ia Menarik Nafas Dalam Dalam Mujin Memperhatikannya Dengan Baik Baik Ia Mau Melihat Setiap Inci Proses Perubahan Ketika Seorang Murid Menarik Dalam Tubuhnya Dan Aliran Angin Mulai Berputar-putar Mengelilingi Kakak Bob Gang Dan Kemudian Tubuh Master Bob Gang Mulai Memucutkan Aliran Chi Yang Berwarna Merah Jingga Wah Mujin Melihat Itu Jadi Kaget Ternyata Seperti Itu Chi Mengalir Dengan Aliran Yang Sejajar Dan Itu Langsung Membentuk Chi Tubuh Wah Wah Ini Menegangkan Mujin Benar-benar Takjub Dengan Aliran Chi Yang Diaktifkan Oleh Master Bob Gang Dan Ternyata Alirannya Semakin Membesar Sekarang Seluruh Tubuh Bob Gang Dialiri Chi Tubuh Miliknya Wadidaw Jadi Ini Namanya Chi Tubuh Mujin Terpukau Dengan Apa Yang Dilakukan Sama Master Bob Gang Ia Juga Mengatakan Kalau Part Ini Bersambung Wadidaw Malah Bersambung Bersambung Wadidaw